Hingga kini sebanyak 3.989 pasien masih dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet, Kebayoran, Jakarta. Meski Wisma Atlet akan difokuskan untuk penanganan pasien bergejala, pemirsa hingga kini masih terdapat 225 pasien tanpa gejala yang dirawat di Tower 4 dan Tower 5. Ya baik pemirsa, hingga selasa pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 358 pasien baru masuk ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet yang mana berdasarkan data terakhir yang kami terima, total pada hari ini tercatat sebanyak 3.989 pasien dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet yang tersebar di 4 tower, yaitu di Tower 4, Tower 5, Tower 6, dan Tower 7. Dan hingga saat ini tingkat okupansi terbesar yaitu berada di Tower 4 atau pasien dengan bergejala ringan yaitu 74,58 persen. Sementara itu untuk total okupansi atau keterpakaian ruang di RSD Cewisma Atlet ini hingga hari ini tercatat sebanyak 66,41 persen. Dan rencananya memang saat gas COVID-19 ini akan merencanakan atau memfokuskan RSD Cewisma Atlet ini untuk penanganan bagi pasien yang bergejala, namun hingga saat ini masih tercatat sebanyak 225 pasien tanpa gejala masih dirawat yaitu di Tower 4 dan Tower 5. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Dias Riawan, Okimahendra, Ainews melaporkan.